Badan Amil Zakat, Basnas, Jatim, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa dan Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko memberikan santunan kepada seribu anak yatim di bumi reok. Acara ini dipusatkan di Pendopo Ponorogo, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Pantauan di lokasi, ribuan anak yatim terlihat sum ringah. Terlebih para anak yatim itu mendapatkan tas yang didalamnya ada perlengkapan alat sekolah, pun setiap anak mendapatkan uang saku. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 50 anak, berturut-turut penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa, Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdiarita, Ketua Basnas Jatim Muhammad Roziki. Alhamdulillah bersama Bu Hovifah, Gubernur Jatim Kang Giri, Sugiri Sanchoko, dengan Basnas Provinisi kami menyantuni anak yatim, ujar Ketua Basnas Jatim Muhammad Roziki. Dia menjelaskan bahwa Ponorogo merupakan safari Ramadan yang keempat, pertama di Kabupaten Gresik menyantuni seribu anak yatim, kedua di Kabupaten Tuban menyantuni dua ribu anak yatim. Di Sumeneb ada 500 anak yatim di Santuni, ini di Ponorogo juga seribu anak yatim yang kami santuni, kata Muhammad Roziki ditemui oleh wartawan setelah acara. Dia menjelaskan ini merupakan safari rutin selama Ramadan, untuk tahun ini ada sembilan titik safari Ramadan, yang tahun 2022 lalu sudah pernah didatangi, tahun ini tidak dijadwalkan. Kami berharap mudah-mudahkan anak-nak mendoakan Jatim Aman Tentram, termasuk Ponorogo menjadikan upaten terbaik di Jatim, tegasnya. Sementara Gubernur Jatim Hovifah indar para wansa kepada para anak yatim yang hadir, berpesan agar mereka berani memiliki cita-cita setinggi-tingginya, seperti pesan Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Anakan aku semua, siapa yang di sini ingin menjadi bupati, siapa yang di sini ingin menjadi gubernur, ini bulan Ramadan, semoga cita-cita anakan aku sekalian diijabah oleh Allah SWT, katanya, Hovifah mengatakan, untuk meraih cita-cita tersebut, maka anak-anak harus optimis dan berusaha dengan belajar yang tekun dan sungguh-sungguh, serta yang tidak kalah penting adalah terus berdoa dan beribadah kepada Allah SWT. Saya juga setiap sore keliling ya, keliling di pasar Ramadan, sambil memberikan santunan sama, kemudian hari ini, Bipur Rawung oleh Basnas bersama-sama kita, seribu anak, mudah-mudahan doa mereka dan menjelang lebaran ini, merasa gembira teman-teman anak-anak kami ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!